Heho Pop Gengs! Setiap induk tentu ingin melihat kelahiran bayinya utuh sempurna. Namun bagaimana jika yang lahir tidak sesuai harapan? Berikut hewan yang terlahir dengan kondisi langka. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Jika sekilas melihat fotonya aja, kamu mungkin mengira ini adalah foto editan belaka. Soalnya anjing dengan dua hidung ini emang kondisi yang sangat langka. Anjing ini diberi nama Toby. Sebelumnya ia harus menjadi bahan tontonan bagi para pengunjung Venice Beach Freak Show di California setelah sebuah pertunjukan segala hal yang aneh termasuk manusia. Gak ada yang peduli pada kehidupannya. Semua orang hanya ingin melihat hidungnya yang dianggap unik. Beruntung Todd Ray datang menyelamatkannya. Kini, Toby bisa menjalani kehidupan normal tidak hanya terkurung sebagai bahan tontonan belaka. Tentu Toby, anjing dengan hidung terbelah bukanlah kasus yang pertama. Hal ini merupakan cacat akibat perkembangan janin menyebabkan kelainan perkembangan wajah selama sejak pertumbuhan embryo. Mirip dengan kasus celah bibir pada manusia. Nih, ada beberapa anjing lain juga yang mengalami hal yang sama. Selanjutnya ada Hexapus. Eits, meskipun namanya mirip dengan salah satu jenis kepiting, tapi sebenarnya Hexapus ini adalah Gurita. Ia diberi nama lengkap Henry si Hexapus karena hanya memiliki enam lengan. Umumnya kan Gurita itu memiliki delapan lengan dan dua tentakel. Nama Henry itu mengacu pada Raja Henry ke-delapan yang memiliki enam istri. Nah, Gurita ini ditemukan di tahun 2008 oleh seorang ilmuwan di pantai Wells Utara dalam sebuah pot lobster, kemudian dipindahkan ke penangkaran pusat kehidupan laut Blackpool, Inggris. Tidak diketahui penyebab utama, sehingga jumlah lengannya itu menjadi tidak biasa. Namun dipastikan hal itu disebabkan oleh kelainan kelahiran bukan karena kecelakaan fisik. Nah, ahli biologi PC Bayers menyebutkan cacat itu semacam kesalahan fisik biasa, meski jarang terjadi. Setelah diambil dari laut, Henry ini kemudian ditampilkan dalam sebuah pameran berjudul Suckers. Selama lima tahun kemudian, sebuah keluarga dari Amerika yang sedang berlibur di pantai Yunani juga menemukan Gurita dengan enam lengan. Sayangnya, si anak malah membunuh Gurita ini dengan mengempaskannya di lantai. Mereka kemudian menggorengnya sendiri, lalu menyajikannya dengan tomat dan lemon. Aduh, kasian banget ya nasibnya. Oke, kita tinggalkan Gurita kemudian menuju ke kabar kelahiran sapi dengan mata tiga. Ngomongin mata tiga, netizen di Indonesia mungkin udah menghubung-hubungkannya dengan Dajjal nih. Tapi karena sapinya lahir di India, justru si sapi ini disembah karena dianggap sebagai reinkarnasi Dewa Hindu Siwa. Nah, Dewa Siwa adalah Dewa ketiga dalam tiga serangkai Hindu dan digambarkan dengan mata tiga, mewakili kebijaksanaan dan wawasan. Ratusan orang berkumpul untuk melihat sekilas sapi Dewa ini dan berdoa kepadanya. Bahkan, jika kepala sapi ini disentuh, mereka percaya akan membawa keberuntungan. Padahal kelahiran sapi yang tidak biasa akibat inseminasi buatan seperti ini, meski langka, namun sudah terjadi di beberapa tempat. Di Jakarta aja pernah ada lho. Uniknya lagi sapi ini bermata tiga dan bermoncong dua. Tapi ya, namanya kepercayaan orang ya, gak bisa dihujat dong hanya karena berbeda dengan kepercayaan kita, ya kan? Gak hanya itu pop gengs, sapi berwajah dua pun pernah ada di Peru. Tentu kabar itu sangat mengejutkan warga. Ada yang bilang, itu pertanda buruk dari Tuhan. Malah ada yang bilang juga, ini adalah jelmaan iblis. Tapi, menurut para ilmuwan nih, cacat lahir bukanlah sesuatu yang bersifat spiritual. Dan, kemungkinan besar disebabkan oleh cacat bawaan yang terjadi saat sang induk hamil. Ah, ada juga nih sapi dengan kondisi yang sama lahir di Kentucky. Namun, semuanya gak ada yang berumur panjang. Selain sapi, kucing yang lahir dengan wajah lebih dari satu juga pernah ada. Namanya adalah Frank N. Louis. Uniknya, kasus kelainan bawaan wajah dua atau yang lebih dikenal dengan istilah diprosopus atau janus yang diidap oleh kucing ini, mampu memecahkan rekor usia bertahan hidup lebih lama. Frank N. Louis ini hidup hingga 15 tahun lamanya dan mati di penghujung tahun 2014 lalu. Hmm, jika kamu berpikir yang mengalami diprosopus atau janus hanya mamalia, sayang sekali kamu salah. Karena kasus itu juga pernah dialami oleh seekor amfibi lho. Katak berwajah tiga ini ditemukan di Western Amerika Serikat pada tahun 2004 lalu. Gak hanya wajah, kakinya pun banyak, yaitu ada enam. Geli gak sih liatnya? Tapi, kalau yang ini bukan geli malah bikin ngeri. Seekor anjing terlahir hanya dengan dua kaki. Dan kejadian ini tidak begitu langka lagi karena udah banyak kelahiran yang sama di berbagai negara. Meskipun kondisinya beda. Ada yang gak punya dua kaki depan, tapi ada juga yang justru satu kaki depan dan satu kaki belakang yang gak ada. Beberapa pemilik anjing ini memutuskan memberi mereka alat bantu, seperti kursi roda. Meskipun ada juga yang tetap membiarkannya hidup seperti itu dan membuat mereka berusaha lebih agar tetap bisa bertahan hidup walaupun dengan keterbatasan. Sebaliknya ada juga nih sekor bayi babi yang malah lahir dengan kaki yang lebih. Babi yang lahir di Provinsi Sichuan, China tahun 2014 ini terlihat mengemaskan dengan dua kaki yang tidak berfungsi, yang menggantung di tengah badannya. Banyak orang yang menjulukinya babi laba-laba karena jumlah kakinya itu. Namun ada yang lebih banyak lagi si pop gengs, kambing ini malah memiliki delapan kaki. Yang dijuluki sebagai kambing gurita. Bayi kambing ini lahir di Kroasia pada tahun yang sama dengan babi laba-laba tadi. Peternak yang melihat proses kelahiran kambing ini malah menganggap kejadian ini sebagai kajaiban alam. Bagaimana menurut kamu? Sangat gak disangka ya ada hewan yang terlahir dengan kondisi seperti itu? Mana nih menurut kamu yang paling unik atau aneh? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar, aku tunggu ya. Mumpung masih di sini gimana kalau kamu like, share, dan subscribe video ini? Biar teman-teman kamu bisa ikutan cerdas kayak kamu, PopGengs. Tonton juga video dari daftar populer lainnya ya. Makasih banyak udah nyimak, bye-bye. Sub indo by broth3rmax